Jadi bandnya yang franco kasih Tapi ala kebaiknya kalau untuk Onyx ini sendiri Sekarang mereka punya Melisa-Melisa scaling loh Dari Uranus, damage-nya kita tahu, nggak ada Diorabitnya kencang Berarti next-nya, apakah ini junglernya harus yang berdamage? Sebenarnya nggak juga sih Atau kalau yang main ngerom aja? Jadi emang ini ditarik ke belakang mainnya? Ditarik ke belakang bisa juga Karena Valentina bakal kasih damage yang besar Dengar-dengar damage kita tahu efek terifanya kayak gimana ya Apalagi meter dalam gamenya dia Masih ada kufra Ada grok sih Ada grok buat main agresif sama Valentina Tapi bisa dikopikan Bisa, nggak grok buat si boy Ada kufra buat mencegah pakito biar nggak kemana-mana Masih bisa banget Tapi memang cowo dari kipa masih terlalu mengerikan ya Jadi ditutup aja, melepaskan kembali nantinya Kufra, grok Kajak Kajak pun masih posibil banget untuk diamankan Tapi dari Oni Bakal menutup satu hero terakhir nih Hero Naomi kah? Kau misalkan kajak nggak di band? Ini bisa banget diambil sama Rardy Yang betul gue instan ambil nggak sih? Where's my charge? Masal lari Iya, ini juga power Untuk Naomi Karena kajak, oke dia untuk punya Diva judgment kopi ya nantinya Iya betul, betul Bisa di kopi Valentina nggak? Oke Sekarang beliannya untuk Rardy Mau ke romper dulu Mau ke romper dulu Atau ngebuka Antara XB atau jangler Karena flex Ini Oni ngejebak banget sih Iya, karena kalaupun dia mau ngambil kajak Tufra tuh juga ganggu kajak banget loh Dia flicker kena bonsing Belagi tuh susah banget Untuk bisa aktifkan judgment ke belakang Atau Tufra nya bisa diambil Sekarang oleh Oni Iya, sekarang Oni Kalau emang dia mau ngambil kufra lagi Dia akan semakin nikmat lagi loh Uranus, kita tahu bagaimana Track recordnya Ini hero Mau ada di dalam best talent orang aja aman Slow gitu loh Berapa banyak informasi yang bisa diambil Tapi sekarang Udah ada baksia Berarti banana pak kita ya Karena kemarin dua kali berturut-turut Baksiannya masuk sebagai jungler Yap Dan itu hasilnya bagus banget ya Bagus bisa harassment Biar dikit Tabrak ya Ini harusnya udah bisa diantisipasi sama temen-temen dari Oni Drop bisa banget untuk dipakai Udah bisa ngasih Ada damage-nya juga gitu loh Jalan bareng sama Fandina nantinya Kena efek tarifahing Kena power of nature aja tuh kan Benjol ya Benjol Oke Tapi hero dari ke akhirnya masih belum kelihatan juga Untuk bisa menembus nih nantinya Baksia Ke baksia ya Karena lumayan sih Baksia memang only pressure-nya besar banget Dia pake season hunter Cepet buat ke clear Ngambil bump-nya dia Langsung jebrang-jebrang Ranger Dan Minoto Damage of ternyata Yang akan digunakan oleh Kairi Ranger sekarang Tapi setelan emblemnya penasaran nih Apa yang akan dia gunakan Penasaran banget ya Dan Mino ter Perdana Di MPL Indonesia Season 12 ya Mereka banget coba untuk main Area yang besar Apalagi dengan adanya follow up Multiple damage dari Melisa Yes Jadi untuk depannya udah dapat banget ya mereka ya Mereka punya Mino Uranus juga Yang dimana ini bakal nge-buying time Untuk Ranger bersama dengan Melisa Memberikan damage Dua marksman Cuman ini bisa dibilang Onyx nanti ya mungkin akan membangun Sebuah setup ini terang-terangan banget Terang-terangan dengan adanya Minotaur Terang-terangan banget Entah itu nanti Minotaur Atau apapun caranya Sementara sekarang Satu hero takir dari Dan menjawab kenapa Ben dua hero high ground Dua marksman itu bakal kesulitan ya Dengan adanya high ground-high ground Yang pasti bisa nyampe ke belakang Dan menjawab juga bahwa Kaditanya Akan berada di tangan dari Clay Dengan kufra untuk Naomi Dan kufra Menjadi pilihan untuk Naomi Game yang kedua Akan berakhir 2-0 atau 1-1 sama Wow belum terdengar Kita mau tanya di KPL Arena Game yang kedua Akan berakhir 2-0 atau 1-1 sama Belum terdengar juga Karena begitu besarnya suasana Suasana atau bersuara Yang dihasilkan oleh Sonic Dan juga Kingdom Oke Match point The Battle of the King Jangan kita saksikan pastinya Satu poin sudah bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Dan mampu karar-arview menyamakan keadaan Dan memaksa game yang ketiga Atau dominasi masih belum bisa terhenti Itu dia Teriakan-teriakan dari Sonic Tapi kita mau dengar dulu dia Game kedua 2-0 atau 1-1 sama 2-0 atau 1-1 sama Oke kalau begitu dia dia game Yang kedua Game yang kedua Kita akan melihat dengan adanya Double marksman Yang dibawa oleh Onyx Dengan adanya potensi early aggression dan Banana Nampaknya udah harus mengeluarkan flicker untuk poder dan first blood Tercinta di tangan dari dirian dan mempanis keberadaan dari Banana Ada sebuah setup untuk menggagalkan itu semuanya Mereka paham menggunakan Pak Gito Mereka paham bagaimana caranya meng-counter Pak Gito Tapi Kiboy sendirian flicker dan Kiboy Seperti yang akan lolos dari kejaran Yang akan dihasilkan oleh 2 orang Sekali ke Kiboy sedikit lagi Api tersisa Kiboy udah level 2 Dan darahnya nambah Masih punya motivation roar yang ditahan Gantengnya selamat Ya dan bahkan tadi dengan tumbangnya Banana ini mahal banget ya Karena otomatis Shirena levelnya agak sedikit lebih besar Dibandingkan dengan Banana Dan tadi emblem setnya juga Assassin yang dipakai bersama dengan thrill Bukan rapture Dan season hunter What? 1-2 Bentar dulu ini 1-2 Kenapa cewek yang ngedessnya ke depan Di polennya lah Tapi barusan Wow Dead Sonata Hampir saja bisa membuat Pergerakan Tadi lebih terlihat terkena Tapi sekarang udah diserangkan Lagi-lagi Berhasil terpendapatkan bola Gara Kairi Yup Dead Sonata yang masih bisa didari Dengan satu buah flicker Informasi sudah disampaikan Kita tahu Dengan adanya Markman Dia cuma punya rondo aja Untuk bisa melakukan escaping Dengan mobilitas yang kencang juga Dari shield of spirit versik Itu langsung bisa ngepanis Dan itu kompensasi yang mahal banget Dan ini dia Genitals Prediction 50-50 Untuk kedua belah game Yup Berimbang ya Untuk di game yang kedua Oke Yes dan Boots Akan sangat sustain Di bottom line tadi Dengan basic company emblem Yang masih tetap dibawakan oleh Uranus Dan ya Seperti yang kalian dengarkan juga sekarang Lagu untuk pulung Tetap berkumandan ya Ah Pulung anti on yg Tengah Seru 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 te Gua selalu cinta sama on yg disumpah Ntar satu-satu gua peluk-pelukin deh tuh Sekar week Okay Dari turtle jemberanjil Yang didiamarkan sementara untuk sekarang hei cukup cepat tempo permainan dimana pusnya langsung lagi maju ke pengguna tapi mana berusaha untuk bisa mengantarkan DM dan bus masih selamat dan kerasan udah punya power sedikit DMC tapi Naomi ngecharge langsung mencoba untuk memberikan adanya inisiasi tapi langsung diusir mundur dengan presensi dari kiboy di sana ya dan kita bisa knock-up dengan stomp dia tadi jadi nggak ada masalah dan pasti cancel oleh Naomi sendiri dan ya tempo permainan yang lebih meningkat dibandingkan dengan game yang pertama ya karena invasionalnya ragu dia lagi patah tapi mereka dapetin total sementara sekarang versi langsung adanya tersebut untuk airi masih sudah bisa berpegang ke arah parto-bapnya level lima tertinggal versi mengeluarkan satu agresivitas yang sangat-sangat baik bahkan sekarang monster jungle-nya enggak dikasih lho dan kaya juga dengan kontes ya ke arah parto-bapnya direlakan aja dan kita bisa melihat Naomi yang benar-benar di zoning out abis-abisan dan RRQ mereka terlihat dengan adanya agresivitas yang begitu luar biasa dengan baksi ya untuk versi kairi kairinya ketemu bandana ya tapi langsung ditampol begitu saja kairi masih berusaha untuk bisa mengkoceng aja saja sekarang satu yang terakhir kairi ada pelikar dan hilang dan ini bandana yang kita lihat di match pertama kemarin dengan agresivitas dan bahkan masuk ke ke area jungle dari kairi mereka tahu lah RRQ potensi dengan adanya marksman susah banget masih untuk escape dan selincah dari asasin setiap kali ada orang sebab yang sudah up kairi harus temani ke sana dan Naomi kali ini terjebak sendiri yang pisahkan Omika berminuat muri dikeluarkan dan Naomi tidak diperbolehkan pulang untuk bertemu dengan rekan-rekan nya dan sekarang untuk mencoba untuk bisa memberikan sebuah kembakannya backup tapi kairi again and again harus kehilangan dari orange bar dan ini menjadi membuat versiknya makin tomboling lagi dan bahkan menahan di peceng cukup banyak membuat dari versik berhasil untuk melarikan diri karena ada dirian pula disana datang so yang kedua sekarang sudah muncul ya terpaksesan bocor oleh sampingnya baksia kayak bersenuh wet wet oke oke Petri Fai dan Drian wad alarki berubah di game yang kedua mencoba untuk bisa memberikan balasan yang setimpal tapi banana beserta dengan versik langsung saja hadir di arah tersebut tapi kairi coba lihat tidak ada farmingan untuk kairi under banget sih karena setiap kali dia lagi mendekat juga season hunter yang dipakai baksia ini bisa nabrak dan dia dia punya badan dia punya porto spiser untuk kurangi dari lawannya ada damage reduction di sana dan cepat juga ada di shield unitinya dia mobilitasnya cepat mobilitasnya cepat betul dan kebetulan pertemuan di area River Boots pun udah mulai harus mengkalkulasikan damage yang diterima karena banana pun udah bisa menyumbangkan damage yang besar apalagi udah kecicil sedikit-sedikit dan 1400 keunggulan yang bisa diamankan orang-orang dengan objektivitas yang begitu banyak alternatif diarah bawah invasi ke arah janggol dan soboling yang harusnya bisa dimiliki unik wakilnya berjalan hampir aja klienya hampir aja bisa dapet tapi kita lihat dari arah kemarin mereka bermain agresif mereka invasi dan dilakukan sekarang jadi secara teori yang mereka sedang menangkap selesai itu ketabrak lagi tapi putih berhasil dihancurkan setelah untuk banana masih berusaha bisa mengatakan dia bisa bisa dikeluarkan dan banana masih berhasil selamat tapi versi berjuang sendiri dan ada orang-orang yang langsung diamankan dia berusaha bisa pergi dari sebut tapi langsung kelempar seorang ada minuan puri versiknya bonyok dari atas sampai bawah pada dia udah biru semua ada versik lenyap versik yang hilang karena memang udah kebaca banana yang selalu ganggu karo range buff dan bahkan rian 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 langsung ditapur satu terakhir tapi tetap ternyata jarak segar bahkan aja basic semen cari Kairi tapi ternyata baletina yang berhasil mengamankan tapi di area tengah untuk kali ini kiboy lenyap oke dan bahkan Kairi masih mencoba untuk mempertahankan outer turret di arah middle dipaksa untuk mundur dan direlakan sudah outer turret di arah tengah dan nantinya Klee bakim bisa leluasa lagi untuk bisa mengambil rumputan yang efektif dari RQ sekarang adalah bagaimana cara dari RRQ di channel zoning out dan kalau dari emblemnya sekarang Kairi dia menggunakan quantum charge jadi dia butuh movement speed extra untuk bisa kabur hampir sama konsepnya dengan beberapa hero yang memang butuh skill escape jadi nggak hanya mengandalkan dari rondonya dia nggak punya flikir kalau jadi maksudnya dia adalah jungler jadi retribution jadi salah satu skill escape jadi sebuah pertemuan kembali karena terlihat itu tapi pada seudah pada pula karena beberapa player di bagian belakang ada sebuah pada begitu menyakitkan tapi Skylar juga penciptal sama tapi seberapa lagi seharat Rian hanya saja Rian masih punya rohnya hampir dari Klee yang hilang dari pionik dan agresifitas dari RRQ sekarang udah mulai nggak kebendung lagi sini udah bener-bener didominasi map awareness dan juga map kontrol yang begitu luar biasa dan bahkan tarik-tarik dari RRQ belum ada yang tersentuh sama sekali itu adalah kombinasi dari Breath of the Ocean dan juga adanya benetris yang terjadi tadi jadi banyak efek-efek yang bisa diberikan oleh RRQ karena mereka punya sisi tapi tetap dimana dari kairi sendiri dia butuh waktu untuk mengumpulkan itemnya karena tertekan dengan selama ini ya dari si Thailandnya juga dia ada quantum chart tadi sempat kita lihat sedikit wawawawah busnya sendiri yang terjebak ini dia ini yang dirasakan oleh banana tadi di gengan pertama Uranus nya under iya dipegang sekarang iya dan sekarang langsung dipegang begitu saja dia pun ingin membuka momen coba untuk memanjakan landing nggak bisa ini dimana-mana loh versi kelihatan lagi disini sekarang cepet banget rotasinya cepet cepet buat dan bisa semuanya sekarang benar-benar pakai pakai season hunter kan jadi lebih cepat lagi untuk dapetin bahwa level 11 kita akhirnya oke masih terlalu tertentu set dan mereka oleh ini langsung ke arah kiboy tapi padahal jika satu ispail langsung diaktifkan dan menghilang langsung dari masih-masih rompernya hilang sebetulnya dikeluarkan busnya langsung hilang dengan sangat cepat tapi versi ketiga versi masih berusaha kabudah tersebut dan Skylar set up posisi P kapan udah siap langsung udah lakukan dan versi memang masih bisa mundur yang masih bisa bertahan atau inisiatif lakonologi masih belum maksimal mencoba mempertahankan inner tarea tetapi memang sulit banget itu dia beda Tresya sakit lagi efek nongkot yang dihasilkan oleh Panana ya-ya-ya flank dari mana tadi yang memang cukup mengejutkan dan tampaknya Drian juga terkejut tadi sehingga dengan tumbangnya Drian sekarang terbuka kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama dan lihat lagi dan lagi invasi menjadi kunci utama untuk arahnya agar bisa menang membuat Kairi under level wah ini lu punya paku itu punya kuasa ya bener-bener kelihatan banget agresivitasnya oke orange bug masih bisa di secure oleh Kairi yang memang masih mengejar dari segi ketertinggalan ya inner inner tarea juga udah dirontokan untuk saat ini dan sekali lagi sih Pak kita memang punya banyak ekstra movement speed padiat dengan bantuan jatuh-jatuh pagi tohnya Sorry jadi konten charge aja pakai brefmet dengan agility kombo benar ada perbedaan lagi ya betul ada perbedaan lagi yang digunakan oleh banana dan juga Boots jadi seselah ya lebih sustain ada lima persen setiap enam second lumayan lah ya bener karena ada dua maksmen ujung-ujungnya di dalam satu tim ini betul itu harus dihadapin ada dua damage dealer yang sangat berbahaya makanya dia menggunakan brefmet dan juga mengamankan dulu durability yang dia punya dia mengamankan region SP yang ada tapi Boots pergi lagi Skyler udah 11 ya tapi Skyler kayaknya udah tidak terbentung harusnya betul harusnya udah nggak terbentung banget karena sekarang pada anak mencoba untuk bisa mengganggu dan membuka bagaimana peperangan yang akan terjadi barusan ada Cleo maju dan cewek cewek yang terkena tapi pun seberan juga kabuk ke bagian belakang walaupun mereka kehilangan cewek tapi setidaknya mereka masih bisa mempertahankan satu best tarja ya tiga best tarja masih mencoba untuk dipertahankan tapi ini dia sebuah kejutan dari kue yang selalu bisa menargetkan dirinya untuk kira-kira yang cukup penting sebagian dealer dan bisa tidak bisa lagi dipertahankan sekarang ada oracle di dalam tubuh dari banan-banan akan semakin pede lagi untuk region SP nya dengan sangat-sangat tinggi ada empat player bahkan lima player raki lima versus lima ini masih menit ke-11 akankah mereka menyelesaikan game menit tapi sekarang Golden Star di tangan cewek semakin cepat lagi Oke tapi nih dari ori mereka gak bisa membuat movement yang terlalu maju juga ke depan karena jelasnya segala rumput bakal diisi rumput kirinya rumput kanalnya ya ekstra waspadanya adalah ini siapa dalamnya Apakah Pak Kito atau Padita yang ada di dalam tiba-tiba Naomi ya dan dari tadi kita bisa lihat kipo yang memang ada di lini depan itu udah enggak segen-segen dari arati dengan keunggulan yang mereka miliki dimakan aja iya dan akhirnya enggak ada sisi enggak ada badan lagi dan akhirnya backline terekspos betul jadi untuk badan dari onyx mereka cuma punya dua dan lebih memang menitik beratkan ke kiboy bukan ke uranus karena ya but sendiri lagi under sekarang dan target IMU nya memang berkali-kali kalah raw wave dan itu enggak cukup damage untuk bisa numbangin baksia yang memang udah snow bowling abis nih Oke utara cewek mau nggak mau dikasih makan dulu webinien yang datang makan tapi datang ambil ini susahnya nih dengan dua marksmen Oh yang mana dulu nih yang dimakanin sekarang karena dodonya lagi under juga betul untuk area sekarang nyanya dimiliki oleh cewek dan Sonata Iya area tapi itu di sini ya berbeda ada roves lagi Selain ini sering memberikan serangan sejutnya betul ya nggak apa-apa sih dan itu juga sebenarnya bisa memancing penggunaan dari purify dari lawannya sendiri dan makan sekarang untuk Lordnya bakal sekali dan kemungkinan kalau mau dikontes mereka harus banget banget karena rumput harus dibersihkan ini recallnya Naomi ada di deket map kiri coba lihat itu di kalian Hah loh iya disitu recallnya disitu beda juga ya jauh ya jauh boleh-boleh boleh-boleh oke tapi sekarang juga lihat klinya memasang badan mencari informasi membuat sebuah perimeter tidak boleh lewat dan bener pemain dari Onyx semuanya hanya ada di dalam bestaret dan kembali ya titik tumpunya dari Skylar yang snowballing tapi Boots tertangkap Bootsnya sendirian Boots numpang lewat tapi ada padana langsung saja membegal Boots mau pergi ke arah mana tapi Bootsnya seperti masih bisa menjabatkan diri tapi mana belum menjabaskan tapi Naomi hadir untuk menabrak versi ditabrakin lagi Boots tidak boleh pulang di keker dari jauh dan Skyler yang benar-benar udah snowballing level 15 yang sudah dimiliki ini udah makin menjadi mimpi buruk untuk onyx dengan 11.000 network selisihnya dan bahkan tarik dari argyupun masih belum ada berhasil dihancurkan Hai yep Clay duluan versi masih berputar tapi mendadak banana hadir ada pada jangkone maya satunya sementara versi masih berputar raja ada log ada pada ribes kontek pula benetresnya kemudian hilang dan pesnya pesnya satu sama satu sama sang raja dari segala raja masih bisa untuk menyusur Raja Langit untuk menyambahkan keadaan dan game yang ketiga akan segera terjadi dengan Baksia yang menjadi power pick untuk versi saat ini bisa dimaksimalkan sehingga snowballing effect dari Skyler yang terasa pick-off yang dilakukan dengan adanya play sebagai kadita juga maksimal dan ini nggak bisa dibendung lagi oleh Onyx dan mereka harus melakukan adanya pertandingan kembali di game ini belum berakhir one-sided dibalas one-sided kali ya karena kita udah melihat adanya kehadiran dari kayak cuma di early game tapi setelah kehilangan orange buff purple buffnya yang harus dibunyikan ke fans